Assalamualaikum Jumpa lagi di channel OnCastKitchen Pada kesempatan kali ini Aku akan buat Paji Brownie Shiny & Crush Untuk bahan dan cara buatnya Seperti biasa ya Tonton terus videonya sampai selesai ya Dukung terus channel OnCastKitchen ini Dengan cara subscribe, like, komen, and share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Untuk bahan-bahannya Kita bisa siapkan 240 gr mula pasir 3 butir telur utuh 150 gr tepung terigu 225 gr dark cooking coklat 100 gr margarin 60 gr coklat bubuk Dan 45 ml minyak Seperti biasa Kita tim dulu Untuk coklat Tambahkan dengan margarin Kemudian minyak Kita lelehkan Ketiga bahan ini Sampai menjadi leleh Seperti ini kita aduk-aduk Lelehkan dengan cara ditim Ini sudah meleleh semua Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Agar dingin suhunya Kemudian aku siapkan loyang Seperti ini Ada sekat-sekatnya Ukuran 20x20 Olesi dengan margarin Tipis-tipis Dan alasi dengan Kertas roti Seperti ini Dan tentu saja Kita panaskan Ovennya Dengan suhu 175 derajat Selama 10 menit Siapkan wadah Masukkan 3 butir telur Kemudian tambahkan gula pasir Dan kocok seperti ini Menggunakan wix Agar tercampur rata Kocok sampai gula larut Dengan telur Untuk memudahkan Agar cepat larut Sebaiknya gulanya Dihaluskan dengan cara Diblender Agar cepat Ini karena tidak aku blender Jadi agak lama Untuk mengocoknya Jika sudah larut semua Gula bersama telurnya Kita masukkan Bahan yang sudah tadi ditim Ini sudah dingin suhunya Kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk Kembali sampai Tercampur rata semuanya Sampai licin Dan mengkilat Agar nanti Paji browniesnya Teksturnya lembut Setelah tercampur rata Kemudian kita masukkan Tepung terigu Sambil diayak ya Diayak seperti ini Agar tidak ada Tepung yang mengerindil Yang masuk ke dalam Adonannya Kemudian Coklat bubuknya Kita ayak juga Setelah diayak semuanya Seperti ini Kemudian Kita aduk kembali Aduk-aduk Sampai Semua bahan Tercampur rata Untuk tekstur Adonan Paji browniesnya Memang agak berat Dan kental Seperti ini Ini adonan Paji browniesnya Sudah kental Sudah tercampur rata Dan licin Seperti ini Ini tandanya Siap untuk kita Proses selanjutnya Yaitu Pemanggangan Ini kemudian Kita masukkan Kedalam loyang Yang tadi sudah Diolesi dengan Margarin tipis-tipis Dan dialasi dengan Kertas roti Tuang semuanya Kemudian kita ratakan Dengan spatula Kita ratakan Seperti ini Kemudian Seperti biasa Kita hentakan Beberapa kali Agar udara Yang terperangkap Di bawahnya keluar Ini kita pasang Sekat-sekatnya Kemudian Kita tambahkan Topping Disini aku Tambahkan Dengan coklat chips Coklat Coklat chips Warna-warni Kemudian Keju parut Aku tambahkan Juga dengan Slice almond Kita atur Seperti ini Agar cantik Hasilnya nanti Pagi browniesnya Setelah semua selesai Kemudian kita Panggang Dengan suhu 175 derajat Selama 40 menit Aku gunakan Rak tengah Dengan api Atas bawah Ini sudah 40 menit Dan sudah matang Tidak perlu tes tusuk Karena ini emang Bawahnya Masih agak basah Karena coklat Lelehannya itu Ini dia Shinynya keluar Seperti ini Cantik sekali Ini sudah mulai Dingin Kemudian kita Angkat sekatnya Pelan-pelan Saja ya Ini sudah terangkat Cantik sekali Hasilnya Wangi coklatnya Tercium Sekali Ini kemudian Kita angkat Keluarkan dari Loyang Cantik sekali Pagi browniesnya Apalagi dikasih Toppingan Bermacam-macam Ini bisa Sesuai selera Teman-teman Mau diberi Topping apa saja Tuh Shinynya keluar Seperti ini Ini cocok Banget Untuk teman Ngopi Atau teman Ngeteh Bisa juga Untuk ide Jualan Sekarang Kita ambil Satu Kita lihat Dalamnya Seperti apa Itu dia Coklatnya Pagi browniesnya Ini kelihatan Hasilnya cantik Sekali Teksturnya padat Namun lembut Bagian tengahnya Sedikit lembab Ini enak banget Nyoklat banget Manisnya Pas Nggak enak Nggak ngebosenin Teman-teman Bisa langsung Praktek di rumah Ini enak banget Recommended deh Nah Sampai sini Saja Untuk video Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan Thanks for Watching Bye Bye selamat menikmati